Militer Ukraina mengatakan Rusia mengalami kerugian signifikan dengan bergerak ke perbatasan Luhansk dan Donetsk, terutama soal peralatan dan sumber daya manusia. Hal tersebut diungkapkan jurubicara Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Stubun. Menurutnya di arah Popasna, akibat kerugian besar dan ketidakmampuan untuk bergerak secara independen, pasukan udara Rusia bekerja sama dengan perwakilan dari perusahaan militer swasta Rusia untuk tindakan selanjutnya. Popasna sendiri merupakan salah satu kota yang terletak di daerah Luhansk. Di saat yang sama, militer Ukraina mengatakan pasukan Rusia di utara dan timur kota Kharkiv coba mempertahankan posisi mereka untuk mencegah pasukan Ukraina maju ke perbatasan. Namun mereka masih tetap menembaki kota dan desa yang baru-baru ini berhasil dikuasai Ukraina. Tak hanya itu, satu unit Ukraina yang bertarung di utara Kharkiv juga dilaporkan berhasil mencapai perbatasan Rusia. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Ukraina mencoba bergerak ke daerah utara dan timur Kharkiv. Beberapa pejabat Ukraina pada pekan lalu juga mengatakan pihak ketengah berupaya membebaskan desa-desa yang berada di pinggir kota tersebut. Sementara itu, perang antara Rusia-Ukraina tak kunjung usai. Sejak invasi dimulai pada Februari lalu, Rusia terus mencoba menguasai beberapa kota di Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!